Kitab Yeremia, Pasal 19 Buli-buli yang pecah Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, pergi dan beli buli-buli tanah, lihat dari tukang priu. Pergi ke lembah Ben Hinom, dekat pintu gerbang Tembikar yang di depan. Bawa beberapa tua-tua bangsa itu dan beberapa imam bersamamu. Di tempat itu, katakan kepada mereka apa yang kukatakan kepadamu. Katakan kepada mereka yang ada bersamamu. Hai Raja Yehuda dan penduduk Yerusalem, dengarlah pesan dari Tuhan. Demikian dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa ala orang Israel yang mengatakan, Aku akan segera mendatangkan hal yang mengerikan terhadap tempat ini. Setiap orang yang mendengarnya akan heran dan penuh ketakutan. Aku akan melakukannya sebab mereka tidak mau mengikut aku. Mereka telah membuat tempat ini untuk berhala asing. Orang Yehuda membakar persembahan di tempat ini untuk berhala asing. Mereka tidak menyembahnya dahulu. Nenekmu yang mereka tidak menyembahnya. Berhala itu adalah berhala baru dari negeri asing. Raja-Raja Yehuda menumpahkan darah anak-anak yang tidak berdosa di tempat itu. Raja-Raja Yehuda telah membangun tempat-tempat tinggi untuk Dewa Baal. Mereka memakai tempat-tempat itu membakar anak-anaknya sebagai kurban bakaran pada Dewa Baal. Aku tidak mengatakan kepada mereka untuk melakukannya. Aku tidak meminta kepada kamu untuk mengorbankan anak-anakmu sebagai persembahan. Bahkan tidak pernah terlintas hal seperti itu dalam pikiranku. Sekarang orang menyebut tempat itu Taufet dan lembah Ben-Hinom. Aku mengingatkan kamu. Demikian pesan Tuhan. Harinya akan datang. Orang akan menyebut tempat itu lembah pembantaian. Di tempat itu aku membatalkan rencana-rencana Yehuda dan Yerusalem. Musuh akan mengusir mereka dan aku membiarkan orang Yehuda terbunuh dengan pedang di tempat itu. Dan aku membuat mayat mereka menjadi makanan bagi burung-burung dan binatang buas. Aku membinasakan kota itu seluruhnya. Orang akan bersiul dan geleng kepala bila mereka melintasi Yerusalem. Mereka akan terkejut bila mereka melihat kota itu binasa. Musuh akan membawa tentaranya mengepung kota itu. Tentara tidak membiarkan orang keluar untuk mendapatkan makanan. Jadi, penduduk kota mulai mati kelaparan. Mereka sedemikian laparnya sehingga mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka saling memakan. Yeremia, katakan itu kepada mereka dan ketika mereka sedang memperhatikan, pecahkan buli-buli itu. Kemudian, katakan ini, Tuhan yang maha kuasa berkata, Aku akan memecahkan bangsa Yehuda dan kota Yerusalem sebagaimana orang memecahkan buli-buli tanah. Buli-buli tidak dapat lagi diperbaiki. Hal seperti itu akan terjadi atas bangsa Yehuda. Mayat mereka dikubur di Tophet sampai tidak ada lagi tempat. Aku melakukan hal itu atas mereka dan atas tempat itu. Aku membuat kota itu sama seperti Tophet. Demikianlah firman Tuhan. Rumah-rumah di Yerusalem menjadi cemar seperti tempat itu, Tophet. Istana-istana raja menjadi hancur seperti Tophet sebab mereka menyembah berhala di atas atap rumahnya. Mereka menyembah bintang-bintang dan membakar persembahan untuk menghormatinya. Mereka memberikan kurban minuman kepada berhala. Kemudian, Yeremia meninggalkan Tophet. Tempatnya menyampaikan pesan Tuhan. Dia pergi ke Bait Tuhan dan berdiri di pelatarannya. Yeremia berkata kepada semua orang, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah orang Israel, mengatakan, Aku mengatakan, Aku akan membawa banyak bencana ke Yerusalem dan desa-desa di sekitarnya. Aku segera membuatnya terjadi sebab mereka sangat keras kepala. Mereka tidak mau mendengarkan dan taat kepada Aku. Selamat menikmati,